Al-Quran 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 Dan menegakkan salat Sesukurnya kami kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menyianyikan Pahala orang yang muslihin Orang-orang yang berbuat baik Orang-orang yang Senantiasa memperbaiki Diri mereka Dan memperbaiki Orang lain Mereka bukan hanya Sebagai orang yang salah Kalau orang salah itu Berbuat baik Diri mereka sendiri Tapi kalau orang muslih Dia salah pada diri mereka sendiri Dan memperbaiki Mengajak kebaikan kepada orang lain Yang mana di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan Untuk Senantiasa Menjaga Pahala orang-orang yang muslih Orang-orang yang berbuat baik Selama mereka Memiliki dua Sifat Sifat yang pertama Mereka Mereka selantiasa Berpegang kepada Al-Quran Dalam segala hal Dalam segala urusan Mereka kembali kepada Al-Quran Kembali kepada Kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan seluruh urusan Kepada Al-Quran Mengembalikan segala perkara Kepada Al-Quran Dan sifat yang kedua Wa'aqamus sholah Mereka Senantiasa Menegakkan sholat Menjadikan sholat itu Tegak Menjadikan sholat itu Lurus Dikerjakan Sesuai dengan Syarat-syaratnya Sesuai dengan Rukun-rukunnya Sesuai dengan Kewajiban-kewajiban Sholat Sesuai dengan Sunnah-sunnah Di dalam sholat Jadi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna La'nubi'u ajaran musrihin Sesungguhnya kami Tidak akan Menyianyiakan Tidak akan Membuang Tidak akan Menyepelekan Pahala Orang-orang Yang musrihin Orang-orang Yang berbuat baik Jadi orang-orang yang berbuat baik Mereka Di antaranya Memiliki sifat Berpegang kepada Al-Quran Dalam segala kondisi Dalam segala hal Dan Menegakkan Salat Dalam segala kondisi Dalam segala hal Dalam keadaan Mungkin Atau dalam keadaan Musafir Mereka Senantiasa Menegakkan Salat Terima kasih telah menonton